Pertama, antara korban dengan terduga pelaku, dua orang ini, ini saling kenal. Mereka kenal melalui media sosial dan tergabung dalam Facebook dan tergabung dalam Facebook Group. Yang kemudian antara salah satu pelaku itu datang ke Jorja atas undangan atau ajakan pelaku lainnya untuk menulih korban. Jadi setelah pelaku tersebut sampai di Jorja, pelaku satu yang dari luar Jorja tadi sampai di Jorja dijemput oleh salah satu pelaku yang dari Jorja dan mereka berkumpul di lokasi TKP yang sudah kita datangin sebelumnya. Kemudian karena mereka ini tergabung dalam sebuah komunitas yang mempunyai aktivitas tidak wajar, mereka melakukan kegiatan berupa kekerasan Satu sama lain. Dan ini terjadi berlebihan sehingga mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia. Nah setelah melihat korban meninggal dunia, para pelaku ini kemudian panik. Kemudian berniat untuk menghilangkan jejak peristiwa tersebut. Setelah dibuga yang bersantakan lagi korban meninggal dunia, para pelaku ini panik. Kemudian melakukan upaya pemotongan atau yang kita kena mutilasi. Apa saja yang mereka mutilasi sesuai yang kita dapatkan di TKP yaitu dengan cara memotong kepala, pergelangan tangan dan kaki. Kemudian memotong bagian tubuh, mengeliti, dan untuk menghilangkan jejaknya terhadap pergelangan tangan dan pergelangan kaki, mereka melakukan direbus untuk menghilangkan sidik jarinya. Ini juga kita temukan fakta ketika tim kami mengambil sidik jari tersebut. Nah setelah dipotong-potong, bagian-bagian tubuh tersebut dimasukkan ke dalam plastik. Lalu mereka sempat istirahat. Kemudian salah satu pelaku yang memang berdolongisi di Jogja, maksudnya sudah lama di Jogja, mereka mencari tempat, mensufri tempat di mana mereka memiluang. Jadi yang selanjutnya, di senjah harinya, mereka berdua, kemudian menyebarkan potongan-potongan dunia sudah dalam pantung pasif kaki. Di antaranya kepala, mereka tubuh, kemudian yang lainnya mereka sebar di perjalanan menuju tempat potasi pembuangan disini. Terima kasih telah menonton!